Intro Hakim pengadilan negeri Surabaya membebaskan anak eks-politisi PKB Ronald Tanur dalam tuntutan pembunuhan terhadap kekasihnya. Keputusan hakim pun menuai kontroversi lantaran kasus penganiayaan, disertai pembunuhan itu sempat viral pada Oktober 2023. Pasalah aksi penganiayaan yang dilakukan Ronald Tanur sempat direkam dan viral. Sederat kekejaman Ronald Tanur terhadap kekasihnya inisial DSA diungkap oleh kepolisian. Kapol Rastaba Surabaya Kompos Pol Pasma Royce mengungkapkan kekejaman yang dilakukan Ronald Tanur terhadap kekasihnya DSA. Awalnya Ronald dan DSA terlibat cekcok di tempat karaoke pada 4 Oktober 2023 sekitar pukul 12 malam. Pasma menambahkan salah seorang petugas yang berada di dekat lokasi kejadian juga sempat melihat cekcok tersebut. Ronald menendang kaki kanan hingga korban terjatuh sampai posisi duduk. Lalu Ronald juga memukul kepala korban dengan menggunakan botol minuman keras. Sampai di situ, Ronald masih mengandihaya DSA dengan melindas sebagian tubuhnya, menggunakan mobil bernomor polisi B1744 Fon hingga terserat setidaknya sejauh 5 meter. Menyadari DSA lemas tak berdaya, Ronald membawanya ke apartemen yang berada di Jalan Raya Lontar menggunakan kursi roda. Ronald kemudian memberikan nafas buatan, namun saat itu DSA tidak berkak. Akhirnya Ronald membawa DSA ke Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya, namun kekasih Ronald sudah dalam kondisi tidak bernyawa ketika akan ditangani. Kasat reskim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono menuturkan, bergadiaya tersebut didasari oleh rasa sakit hati dan diperburuk oleh pengaruh minuman keras.